Halo, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu Mas Dika, kali ini kita masih ingin memberikan informasi Kalau berbagi nanti yang kita bagi jangan-jangan kurang sempurna Itu saya ngerti juga, mendingan itu tadi istilahnya ini Mas Menyampaikan, kalau ada kurang sempurna masih salah ya mohon dimaafkan Itu saja, hanya tujuan kita menyampaikan informasi itu menjadi Yang belum tahu jadi tahu, yang tahunya sedikit tambah sedikit lagi Itu saja Mas, jadi Mas Dika ini kan sekolah di pertanian kira-kira Saya pun di fakultas pertanian, namanya pertanian ini Saya itu kalau dulu di daya kuliah itu nanti sekolahnya mengenai bercocok tanam ya Mencangkul ya, kan gitu Mas Itu selalu, meskipun itu sebenarnya tidak salah juga kan Mas Di dalam tanam menanam ini Mas Ini pengalaman kita Di kehidupan sehari-hari saya dulu Waktu masih muda Mas Ini enggak tahu Mas Dika Kalau ini cerita saya waktu masih kecil gitu Mas Jadi pendahulu kita, nenek moyang kita Itu mempunyai sistem yang bagus Mas Untuk tata kelola tanam di negara kita khususnya di Jawa Mas Itu namanya, itu tadi Pranoto Mongso Mas Wah, itu kalau diartikan artinya apa itu Pak? Pranoto itu Pranata Oh, itu aturan Aturan kan Pranoto Oh, iya betul Mongso itu ya musim Jadi itu ini Pak, kayak jadwal musim apa, nanam apa gitu ya Pak ya? Oh iya, iya Mas Jadi ini sejarahnya Mas, nenek moyang kita Itu kalau enggak salah itu Mas Itu kan dulu mulai disusun dan disampaikan itu oleh Paku Buwono Tujuh Mas Sampai kan dekat seragen Wah, berarti ilmunya dekat sepertinya kan gitu Paku Buwono Tujuh Mas itu Tahun 18 ini Mas, 55 Nah, itu disusunlah Nah, itu tadi Pranoto Mongso itu dan itu berlaku Dan disesuaikan juga dengan Apa ya, namanya kalendernya itu Supaya enak membaca ya kan gitu Jadi Oh iya Pak Kalau sekarang, kalau kita buka ini Pak Kalau kita buka webnya Kementerian Pertanian Itu ada juga Pak sekarang, kalender tanam Ini mungkin versi ini ya Pak ya Versi kekiniannya Itu kan karena nenek moyang kita sudah mempunyai ilmu titen Mas Oh iya Pak Ilmu titen, jadi diteliti Di apa ya, ngerti lah itu Kalau ini begini, kalau ini begini, teliti gitu Jadi Dan itu mestinya kan dicatat Mas Dijadikan suatu sistem Supaya tujuannya waktu itu Ya, tidak bercocok tanam Itu tidak salah gitu Mas Mengurangi kerugiannya gitu Itu pada zamannya dulu Sudah canggih sekali Mas Kalau sekarang kan artificial intelligence Ada BMKG Besok hujan, besok apa Kan gitu Itu dulu juga sudah bisa gitu Jadi Itulah Pranoto Monsol Mas Jadi Memang ini kan disusun untuk di Kulau Jawa Mas Karena kan Itu pun jarang dipakai di daerah Belambangan sana Banyuwangi, Bali Maupun Palembang yang masih Banyak kultur Jawanya Kan gitu kira-kira Jadi itulah Disusunnya Karena waktu kecil Mas Saya itu kan Orang tua saya Itu juga Sering Secara tidak langsung Mengajarkan itu juga Mas Wah itu mantap juga itu Karena gini Itu sering saya dengar Saya waktu masih kecil Itu kan mau bikin Tambahan rumah Mas Itu memotong pohon bambu Itu ada bulan-bulan tertentunya Mas Gak bisa setiap saat ya Iya Itulah ilmunya Mas Jadi kan gini Itu pohon bambu Pering petong Itu dipotong Untuk bikin Reng Atau empiak Gitu kan Hama bubuk itu Kalau itu dipatuhi Nanti gak kena bubuk Karena mungkin gak kena siklusnya Mungkin ya Bulan segini itu gak ada Apalah bubuk itu Dino deris atau apa Lupa gitu Mas Nah kemudian Dulu Mas Untuk Bahan-bahan itu juga Oh bulan segini itu Jangan bikin rumah Ini ya Rengnya sama potongan bambu tadi Itu dikum dulu Direndam dulu Di sungai pula Mas Oh gitu Oh lama itu Padang bertahun-tahun Baru bangun rumah gitu Itu Wah kayunya jadi kuat sekali Mas Itulah sistem pengawetan Teknik pengawetannya Sudah gak kena hamanya Dikawetkan Dan yang jelas Dulu itu perasaan Gak ada yang hilang dicuri Itu cerita Pranonton Mongso Untuk mohon Nebang pohon aja gitu Kemudian Kalau bertani Saya kan Sejak kecil Suga ikut bertani Mas Jadi Itu Waktu itu Ini Mongso Saya gak paham Waktu itu Mongso keempat Ini harus persiapan Kan itu Mongso keempat Di kapat Iya Kapat Ini Mongso ketiga Kalau ketiga Saya gak tau Mas Itu Karena kering Gitu Iya kering Itu apa Begini Begini Wah kan gitu Nanti Apa Mongso keberapa Kelima Atau apa Lupa saya itu Disuruh Disuruh Ini Ngurit Bikin Uritan Padi Itu lah Mas Itu udah ada Jadwalnya Iya Kayak yang tadi Bapak share tadi ya Pak Coba kita Itulah Itulah Pranoto Mongso Tadi Ini khususnya kan Untuk di Pulau Jawa Mas Tapi ini kan Kita sampaikan Bahwa itu Memang Ini ada Ini Pranoto Mongso Ini dari Ini Mohon maaf Ini dari Youtube Dari Google Juga Yang kita Terima Jadi Pranoto Mongso Itu Mas Jika Itu garis Besarnya adalah Dibagi Empat Musim itu Mas Musim rendeng Penghujan Yang tengah ini ya Pak Ya yang tengah ini Musim Itu kalau ada Bahasa Jawa Ada itu Mas Ya Musim penghujan Rendeng Musim Mareng Peralian Peralian Oh ini ada panahnya ya Pak Ya Ada panah ya Terus Musim Kemarau Kemudian musim Peralian lagi Labu Kan gitu Jadi itu ada Tanggal-tanggalnya Dan dimulai Mas Itu pada 22 Juni Mas Awalnya Yang sebelah ini Nah itu Nah itu kan Makanya kan Berjalan ke bawah Mas Nah itu Nah ke bawah itu kan Itu Musim Apa Mongso Kartiko Satu Wah itu Itu ada jadwal ya Penanaman Polo Wijo Di Sawa Oh ini Ya Kemudian Itu dan ada Ininya Mas Nanti kita menjelaskannya Tidak terlalu detil ya Itu angin dari bagian timur laut Ke barat Daya Mata air mulai mengecil Daun gugur Pohon pada gundul Belalang muncul Dan bertelur Wah ngeri kali kan Mas Ilmunya udah detil Iya kan gitu Nah Kemudian Mongso yang kedua Mongso Karo Mas Ini Pertumbuhan Polo Wijo Misalnya Ini kan Detil-detilnya juga ada Mas Detil-detilnya Dalam Budidaya Mongso Karteluh Dan waktunya itu Mas Itu udah ada tanggalnya Mongso Karo itu dari 2 Agustus Sampai 26 Agustus Kan gitu Jadi Ini pertumbuhan Polo Wijo Panen Polo Wijo itu Kateluh sama Kapat Itu Nah gitu Jadi Kelimu Kanem yang saya bilang tadi Mas Ya kan Penanaman Padisawah Oh Karena apa ini Tidak ini Mulai Hujan Mas Namanya udah November Ya kan Mulai November Sampai Desember Itu Airnya banyak kan Gitu Kira-kira Ya Kalau Melanggar ini kan Jadi zaman dulu kan Mungkin belum ada Irigasi Jadi Alam itu Dicermati betun Ditani betul Wah ini kan Musim Musim kanem misalnya Mas Angin barat Ketimur kencang Hawa basah Dingin Banyak hujan Namanya berberi Itu Mas Tapi ini musim Rambutan Durian Mulai masak Wah kan gitu Saat musim Ini Itu Musim Kawolu Panen jagung Musim Kesongo Itu Sembilan itu Padi menguning Mas Jadi ini Jadwal ini Jangan diubah Nanti kita bahas ya Mas yang Pranoto Kutus untuk Hama ya Kalau ini kan Sisi ini Teknik budidaya Teknik budidaya Hama penyakitnya Ternyata ada juga ya Ada Ini kan Tapi khusus untuk Ini ya Mas Ini kan untuk Padi Untuk Pulau Untuk apa Bukan di Tapi kan Ini kan Bagaimana kita Sudah diatur Itu Pranoto Nongso Jadi mas Itu Ini Gambarnya Mungkin Masnya punya Slot yang lain Yang ini mas Dari bentuk-bentuk Yang lain Tapi Apanya sama Itu Tadi Rendeng Ketiguo Mareng Labuan Sama Itu kan Jumlah-jumlahnya Juga sama Ini sama juga mas Tapi Terjemahannya itu Ini kan Sudah diaturah Hujan Sinar Dan sebagainya Misalnya ketigo Sama Labu Itu adalah Apa Namanya Musim Apa Dua Kemarut Dua Kemudian MH Musim hujan Dalam padi Itu rendeng Itu tadi mas Ya Dan itu Disini Disimpulkan juga Musim penyakit Dan banjir Misalnya Ada betul Ada musim Kemarut Satu Badi Burung Bertelur Rasa lesu Dan pusing Itu Menariknya itu Kita masih cerita Pranoto Belum cerita Primbon Ini mungkin Dalam bentuk-bentuk Yang lain Juga seperti ini Ini kan Sekedar Menyampaikan Jadi Ini tadi Contoh Ini saman Millenial Kan harus Mengerti Ya kan Mongso Kartiko Mongso Kertiko Terang 22 Juni Sampai 1 Agustus 44 hari Mas Ini kan Ada ciri-cirinya Tadi Belalang masuk Dalam tanah Dan sebagainya Mengering Ini kan Bagi petani Sudah siap-siap Mas Kalau Itu Ada sarang Sudah Maka Mulai menanam Polo Wijo Polo Wijaya Jadi ini kan Dengan Peran otomongso Seperti ini Diharapkan Mengurangi Kegagalan Memang Dan ini juga Sudah disusun Berdasarkan tahun Kabisat itu juga Mas Iya Pak Betul Sudah disetting Yang bisa dibagi 4 Dan tidak Tahunnya Memang Ini kan Zaman dulu Belum ada El Nino Dan Larina Mas Jadi Menurut Mas Dika Bagaimana Inilah Peran otomongso Ini ya Mudah-mudah Ini sebagai Gambaran saja Untuk Kita itu Semua Sudah ada Aturannya Kira-kira Tidak Asal Nanung Ngawur Pas musim Gini Jadi Gakal Itu tujuannya Gimana Mas Dika Mungkin Sudah bisa Ditutup Sebagai Generasi Millenial Jadi Kalau saya Lihat Peran otomongso Ini kan Ini sebuah Kearifan Lokal Kadang-kadang Sebuah Kearifan Lokal Ini kan Sebenarnya Memang Ada Landasan Sainsnya Tapi Karena Memang Waktu Itu Peradaban Khusususnya Mungkin Di Jawa Di Indonesia Masih Belum Tersentuh Oleh Sains Jadi Masyarakat Masyarakat Yang Tinggal Kemudian Itu kan Berdasarkan Kearifan Lokal Terbentuknya Karena Alam Sebenarnya Sudah Menentukan Alam Sudah Menyediakan Tinggal Manusia Ini kan Tugasnya Untuk Merenung Dan Mengaplikasikan Nian Gitu Bijaknya Kita Sebagai Penelitikan Pas Ilmu Titen Itu Tadi Namanya Forecasting Peramalan Peramalan Ini Kami Penanam Ini Udah Cocok Belum Padahal Orang Dulu Itu Kalau Hidup Di Zaman Sekarang Kita Sebut Sebagai Peneliti Dan Sebaliknya Mungkin Kalau Sekarang Ini Kita Sebagai Peneliti Kalau Kita Hidup Di Zaman Dulu Disebut Sebagai Dukun Ini Sebentar Lagi Ada Tanahnya Belegak Belegak Mas Nelol Musim Kemaruh Ya Pasti Begitu Itu Diamati Bertahun Tahun Mas Mas Udah Cukup Penjelasan Mengenai Peranata Mangsa Yang Mungkin Sekarang Agak Di Adopsi Juga Ini Khusus Di Di Jawa Memang Terima kasih Mas Jika Ya Pak Sami-sami Sharingnya Mantap Ini Pak Terima kasih Pemirsa Mudah-mudahan Memberikan Inspirasi Bagi kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi